Hai, ini Yeni Sari, mahasiswa doktor teknik industri Universitas Indonesia yang sedang memasuki tahapan sidang promosi. Baik ini RSVP, Reservasi untuk para undangan. Untuk sidang promosi ini yang akan diadakan tanggal 29 Juni jam 10 pagi dengan media Zoom atau protokol online. Kalau dilihat dari quotes yang ada di RSVP ini, media menyemangkati ini pertama kalinya lebaran tanpa mudik di rumah saja. People joke, this is the first time we save the world by staying at home. Yeni berkata, ini akan menjadi pengalaman pertama kalinya sidang promosi dengan protokol online. Dan, you might think, I can attend it with presenting from home, can't I? Ya, sidang promosi ini sempat tertunda dari April 2020 karena pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Sidang promosi akan diganti menjadi tanggal 29 Juni dengan menggunakan protokol online dan media Zoom. Yang menjadi tantangan di sini adalah undangan yang sebelumnya cuma datang hari H sekarang perlu dipastikan bisa mengakses lewat aplikasi Zoom dan perlu melakukan undangan, perlu melakukan reservasi terlebih dahulu. Proses reservasi bisa dilakukan pada link yang ada yaitu tiny.cc.rsvpn Nah, yang menjadi tantangan adalah bagi ibunda saya, mama Yeni, satu-satunya orang tua yang tersisa di mana papa sudah tidak ada, papa mertua dan mama mertua sudah tidak ada. Mama pernah berkata bahwa kali ini, Yeni, Ujian atau Wisuda bisa datang. Ya, karena pada saat Wisuda S1 di Ubaya, kehadiran orang tua diwakili oleh kakak. Pada saat Wisuda di S2 di Birmingham, UK, papa meninggal sehingga setelah ujian selesai, langsung Yeni pulang ke Indonesia. Nah, kali ini menjadi tantangan bagi para undangan untuk bisa mengakses lewat Zoom dan melakukan reservasi terlebih dahulu untuk bisa datang pada saat sidang promosi Yeni. Ya, ketika teman baik saya melihat RSVP saya dan saya menanyakan komennya, teman baik saya sekaligus akan menjadi pendamping saya pada saat sidang promosi, memberikan komen, ya, your RSVP is fun, tapi kurang menggambarkan hardworking yang sudah kamu jalani. Maka sebagai wujud apresiasi kepada teman baik saya, saya membuat video dengan judul Kemenangan Melawan Ketakutan. Ya, kalau berbicara tentang ketakutan, ketakutan itu bisa membuat kita tidak berdaya. Dan bagaimana kita bisa menang melawan ketakutan tersebut. Seperti takut gelap pada anak bisa membuat anak tidak berani tidur, tidak berani ke kamar mandi, takut kepada air membuat seseorang fobia, takut ketinggian, dan macam-macam. Ini adalah ketakutan yang saya alami sendiri, takut tenggelam. Sebagai sharing, pada saat dia senatalis kubaya bulan Maret kemarin, ini satu tim bersama Pak Hasrur dan Pak Beni, ikut lomba renang. Banyak yang tidak tahu kalau saya sebelumnya tidak pernah bisa berenang, dan saya barusan berenang pada saat anak saya belajar renang dan saya belajar sendiri. Jadi, tim ini kebetulan tidak menang sebagai tim yang paling cepat. Tapi, tim ini menang sebagai gaya terbaik, dan gaya terbaik itu diberikan kepada Pak Hasrur dan Pak Beni, kedua rekan saya. Nah, bisa jadi tim ini tidak renang dengan tempo yang cepat, karena pada saat itu banyak yang tidak tahu, karena adrenalin di dalam ikut lomba, saya jadi kehabisan nafas dan salah pengaturan nafas. Sehingga di tengah-tengah itu, saya menjadi sangat takut banget untuk tenggelam. Karena saya pernah punya pengalaman tenggelam pada saat SMA. Saking inginnya berenang, lari sendiri ke sungai tanpa sepengetahuan orang tua, dan waktu itu, dengan kondisi tertentu, Yeni tergelincir dan masuk ke dalam sungai asahan di kota saya, yang arusnya sangat deras. Waktu itu saya sudah tidak berdaya. Hanya saja ada satu orang yang membantu saya keluar dari situ. Nah, pada saat lomba tersebut, saya betul-betul mengalami hal yang sama. Takut sekali. Saya mendengar banyak teriakan, Bu Yeni, Bu Yeni. Dan kedua anak saya, Mami, Mami, gitu. Sampai membuat saya keluar lagi, mengambil nafas lagi, dan menghadapi rasa tenggelam tersebut. Takut menulis. Saya juga sangat takut menulis. Setiap SMA, kalau ada pekerjaan atau PR menulis, saya pasti mual-mual. Yeni masih ingat pada saat ujian atau lomba menulis, saya menulis cuma beberapa paragraf, terus saya lari keluar, karena mual dan muntah-muntah. Tidak tahu kenapa. Tapi ketakutan itu harus diadapi, dengan memilih menjadi dosen, maka ketakutan menulis akan pelan-pelan terhapuskan. Tapi saya menulis itu sangat lambat. Takut gagal. Takut tidak lulus. Ya, itu pasti setiap orang yang mahasiswa doktor, pasti memiliki ketakutan tersebut. Ketakutan itu ada pada Yeni. Ada momen di semester tiga atau empat, saya sampai sudah mengambil keputusan untuk berhenti. Sudah hitung kira-kira biaya berapa yang harus dikembalikan ke Ubaya. Tapi ya begitulah. Sekali lagi, kemenangan melawan ketakutan. Oke, izinkan Yeni untuk sharing beberapa kemenangan-kemenangan kecil. Hari ini, malam ini, barusan saja Yeni berhasil mengirimkan revisi dosen penguji yang ketujuh, yang terakhir. Senang rasanya. Untuk mengapresiasi kemenangan ini, saya membuat video ini. Kemudian, saya juga barusan selesai merevisi artikel yang sudah masuk ke dalam tahap production. Kemudian, emerald publisher-nya mengirim untuk proofread untuk terakhir kalinya sebelum diterbitkan. Hari ini juga sudah selesai. Lalu, kemenangan kecil lainnya adalah pengharujut bantuan dari Universitas Indonesia membantu Yeni mengurus sertifikat hak cipta atas penelitian, hasil penelitian yang sudah Yeni lakukan. Nah, saya Yeni berharap akan ada kemenangan-kemenangan berikutnya, terutama acara sidang promosi yang akan berangsung pada tanggal 29 Juni. Mohon doa kelancarannya. Semoga judul kemenangan melawan kekalahan itu tidak dianggap sesuatu yang menyombongkan. Kalau ditanya bagaimana tips bisa melawan ketakutan sampai mencapai tahapan seperti ini, saya tidak punya tip khusus ya, tapi hanya beberapa hal yang betul-betul saya alami. Yang pertama adalah filosofi hidup. Everything is changing. Seperti roda pedati ini yang berputar. Ketika kesulitan datang, seperti yang tadi saya sampaikan, ada momen-momen di mana saya mengalami masa-masa di mana betul-betul tidak kepingin melanjutkan S3-nya. Bahkan sudah hitung-hitungan kalau tidak dilanjutkan, gimana? Tapi dengan berpikir bahwa kesulitan itu akan segera berganti dengan kegembiraan. Ketika kegembiraan itu datang, itu juga akan berganti, hilang, diikuti oleh kesulitan. Begitu juga kesulitan terjadi, dia akan hilang, dan disusul oleh kegembiraan terus-menerus. Jadi, dengan cara berpikir itu saya jalani saja. Berikutnya adalah setting target. Jadi, ini tidak pernah men-target sesuatu yang melebihi kemampuan. Jadi, misalkan waktu publikasi promotor menyarankan ada satu publisher yang bisa, yang kemungkinan bisa membuat ini lulus atau lolos dalam 3 tahun. Tapi, waktu itu ini tetap merasa bahwa artikel ini lebih cocok di EJPPM. Pada awalnya EJPPM masih key 2, tapi kemudian naik kelas menjadi key 1. Setelah direncanakan, dijalankan. Yang berikutnya adalah ask help from the right people. Mesti cari orang yang tepat. Kalau ada masalah, nanya. Atau kalau ada masalah, curhat. Jangan disimpan sendiri. Takutnya nanti jadi penyakit. Ya. Ya. Seperti gambar di ini. di foto dosen, para dosen penguji. Ada promotor dan promotor dan salah satunya adalah dosen penguji dari Ubaya. Waktu itu saya merasa bersyukur beliau berkenan untuk menjadi salah satu narasumber. Pernah suatu ketika pada saat keadaan santai beliau juga tanya bagaimana perkembangan studinya. Apa bantuan yang bisa saya belikan. lalu Yeni menjawab ya Pak nanti ketika saya butuh bantuan saya akan menghubungi Bapak. Dan beliau ternyata akhirnya menjadi salah satu dosen penguji Yeni. Yeni juga sangat merasa bersyukur berada di dalam proteksi MOU ini. Di mana studi ini kita berlima kerjasama kerjasama antara Ubaya dengan UI berlima dari Ubaya melanjutkan studi dokter di UI. Jadi setiap semester atau setiap tahun ada monitoring. Rasa syukur saya terlibat di dalam skema ini sungguh tidak tergambarkan oleh kata-kata. Untuk itu balasannya adalah Yeni berbuat yang terbaik untuk bisa segera lulus. ini adalah pihak industri yang bersedia meluangkan waktu berkali-kali menyediakan data dan informasi serta wawancara dokumen dan lain-lain supportnya luar biasa. Nah ini adalah teman atau partner nulis. Ini belajar banyak dari beliau di setiap paper yang Yeni tulis pasti ada nama beliau. Ini adalah termen curhat teman yang dekat teman satu lat. Ini adalah keluarga dan bapak ibu promotor seperti orang tua bagi saya. Terima kasih. Mereka telah men-support. Supportnya luar biasa. Bahkan ketika saya menyatakan ingin berhenti dari studi mereka juga men-support. Sampai suatu saat saya berkata bahwa ketika saya menyatakan ingin putus support yang diberikan sudah tidak boleh mendukung tapi harus menyemangati untuk bisa lulus. Dan itulah yang mereka lakukan pada saat sidang ujian hasil riset keluarga nyetir dari Surabaya ke Depok untuk memberikan dukungan dan saya berkata kepada promotor saya semoga saya bisa membuat bapak dan ibu bangga dengan ujian hasil riset tadi dan perkenalkan saya mengenalkan keluarga yang saya cintai kepada kedua promotor saya yang bagaikan sudah seperti orang tua bagi saya. Nah ini adalah teman seangkatan dan teman baik yang menempuh perjalanan pesawat pagi hari bagaikan saudara untuk pulang pada hari yang sama ataupun keesokan harinya teman-teman dari ubaya yang sama-sama studi maupun teman seangkatan ya bantuan kita carikan dari orang yang tepat jangan menunggu atau mengandalkan penghargaan orang lain ketika menyadari jangan menunggu atau mengandalkan penghargaan orang lain ada masa-masa tertentu dimana ini begitu takut untuk memegang disertasi kata-kata negatif muncul penelitian ini tidak ada gunanya disertasi cuma seperti ini apa kontribusinya sampai takut memegang mouse atau membuka laptop hanya untuk mengerjakan disertasi sampai pada satu momen saya menyadari bahwa untuk menghargai diri sendiri itu harus mulai dari diri sendiri so when we respect ourselves other will respect us ya ini sangat berarti menghargai diri sendiri menghargai oh ternyata saya berguna apa yang saya kerjakan itu bermanfaat saya akan membuat apa yang kita kerjakan ini menjadi bermanfaat dengan senang hati ini ingin berbagi kegembiraan dan kebahagiaan dan merupakan kehormatan pagi ini bapak ibu dan teman-teman bergabung di dalam sidang promosi pada tanggal 29 Juni 2020 terima kasih kami tunggu kehadiran bapak ibu dan teman-teman terima kasih Terima kasih.